Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim Di Indonesia ataupun di dunia Tapi sahabat-sahabat tahu tidak Bagaimana kemudian awal mula puasa itu sendiri Dan sejak kapan puasa Ramadan diwajibkan? Mari kita simak bersama-sama Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi Dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhani Mengatakan bahwasannya Orang yang pertama kali melakukan puasa di bulan Ramadan adalah Nabi Nuh Kapan Nabi Nuh melakukan puasa? Setelah beliau turun dari baterahnya Kenapa Nabi Nuh melakukan puasa pada saat itu? Karena puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sendiri Adalah suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah menyelamatkan dirinya juga umatnya dari badai dan juga banjir Nabi Muhammad pada saat itu melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa di bulan 10 Muharram Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada salah satu orang Yahudi tersebut Kenapa kamu melakukan puasa? Orang Yahudi itu menjawab Karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun Nah pada saat itu Nabi Musa kemudian melakukan puasa di bulan 10 Muharram Awalnya puasa yang dilakukan pada saat itu Itu bagi orang-orang siapa saja yang mau melakukan puasa Maka puasa Dan siapapun yang akan membatalkannya Tinggal dibatalkan Dengan syarat memberikan makan kepada orang-orang miskin Nah tapi Allah SWT memerintahkan untuk kemudian Bagi orang-orang yang sehat dan juga tidak melakukan dalam perjalanan Itu melakukan puasa Sampai terbenamnya matahari Ada ayat Al-Quran yang kemudian memerintahkan untuk berpuasa Yang berbunyi Yang artinya Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri di tempat tinggalnya di bulan itu Maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu juga Awalnya orang-orang muslim pada saat itu Mewajibkan untuk kemudian berpuasa di bulan 10 Muharram Puasa Ramadan ini Diwajibkan itu secara bertahap Dan ada ayat Al-Quran yang kemudian menjelaskan Serta mewajibkan puasa Ramadan ini Ayat tersebut Berada dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Seperti diwajibkan orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Jadi seperti itu Sahabat-sahabat semuanya Bagaimana kemudian Puasa Ramadan ini hadir Dan juga puasa Ramadan ini Sejak kapan kemudian diwajibkan Sehingga sahabat-sahabat Muslim semuanya Yang kemudian melakukan puasa Ramadan Mengetahui Seminimalnya Bagaimana Perjalanan Dan juga perkembangan Sejarah puasa Ramadan ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax